Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, Kumaha Damang Di hari ini mungkin beberapa teman-teman yang bekerja sudah mulai masuk lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa tapi yang masih diam di rumah buat teman-teman anak sekolah mungkin yang masih libur jadi masih bisa nonton di pagi ini gitu ya di jam-jam ya memang jam-jam males lah jam segini gitu ya tapi ya langsung aja lah kita bahas informasi Persib Bandung terbaru update-annya teman-teman jadi kalau sebagian Boboto mungkin masih ada yang familiar dengan nama Nenat Bacina atau yang masih belum tahu oke kita jelaskan sedikit Nenat Bacina adalah asisten Bojang Hodak yang sudah ikut Bojang Hodak tuh bertahun-tahun jadi ilmunya sudah turun ke Nenat Bacina yang mana ya sudah mengikuti Bojang Hodak ini dari mulai melatih di Liga Malaysia bahkan di PSM Makassar sekarang di KL City atau Kuala Lumpur City terakhir jadi ketika Bojang Hodak menangani Persib Bandung itu sebetulnya ya ingin mengajak Nenat Bacina namun tidak boleh oleh manajemen KL City jadi ada kontrak di situ kalau Bojang Hodak ingin keluar sebelum Liga Malaysia usai gitu ya otomatis harus ada penelusnya yaitu Nenat Bacina nah Nenat Bacina ini ternyata sekarang dirumoskan kembali ke Indonesia mengikuti jejak Bojang Hodak apakah akan menjadi asisten Bojang Hodak di Persib Bandung jadi ya kalau keuntungan merekrut Nenat Bacina ya Bojang Hodak menemukan tandem sejatinya lagi gitu ya untuk meningkatkan performa Persib Bandung juga jadi ya kalau nambah pemain kan udah nggak bisa karena sudah ditutup bursa transfer jadi opsinya menambah asisten pelatih tapi kalau tidak ke Persib Bandung kabar santer paling mendekati katanya ke Persib Solo karena untuk pelatih Persib Solo kemarin sudah diistirahatkan Medina jadi ya diganti oleh Nenat Bacina katanya begitu ya jadi Nenat Bacina ini akan diplot menjadi pelatih kepala Persib Solo yang mana 4 Februari akan langsung menghadapi Persib Bandung nah ini menarik ditunggu nih antara asisten dan pelatih kepala akan beradu taktik gitu ya tapi apakah memang benar atau tidak katanya pelatih calon terkuatnya memang Nenat Bacina nah ini yang akan melatih Persib Solo tapi ya tidak menutup kemungkinan juga menjadi asisten pelatih Bojang Hodakia intinya lah akan ke Indonesia gitu ya entah memang secepatnya atau sebelum ya bulan Februari mungkin gitu ya teman-teman baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia